Menurut saya, Kabinet Kerja Joko Widodo baru saja dilantik ke Senin kemarin, namun Presiden langsung memerintahkan seluruh Kabinet untuk langsung bekerja. Kita telah terhubung dengan reporter Prita 1, Liliana Wen, untuk memantau aktivitas Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ya, Yul, apa saja agenda aktivitas Presiden Joko Widodo hari ini? Ya, Ira, sejak pagi tadi memang dijadwalkan pada pukul 8.30, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno dan bersama dengan Menek BUMN yakni Rini Sumarno. Namun acara yang dijadwalkan ini memang secara tertutup berlangsung di Istana Merdeka. Namun sebelum pertemuan tersebut, kami para awak media di Istana sempat berbincang sedikit dengan Pratikno yang melewati ruang restroom dari Istana. Beliau mengatakan bahwa ada pun menghadap kepada Presiden pagi tadi adalah untuk membicarakan mengenai jadwal Presiden ke depannya beberapa hari ke depan untuk kunjungan ke beberapa daerah untuk menyapa rakyat. Dan selain itu juga Pratikno menyampaikan koordinasi kementerian yang tidak ego sektoral di mana nanti ada koordinasi dari beberapa kementerian dan juga pada Kemenko dan juga untuk tadi kami juga mengupdate mengenai dana kementerian baru khususnya di Kementerian Kemaritiman yang Pratikno mengatakan bahwa nantinya hal tersebut langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dan selain itu juga mengenai staffing di Istana dan juga staffing di beberapa kementerian juga Pratikno menyampaikan bahwa sistem staff yang ada di Istana ini nantinya diharapkan dapat menjadi contoh untuk sistem staff yang ada di seluruh kementerian yang ada. Ira. Ya baik, Yul. Tadi siang Presiden Joko Widodo menghadiri pengambilan sumpah pimpinan BPK. Bagaimana perjalanan prosesi tersebut? Adakah informasi terkait hal tersebut? Ya Ira, memang benar tadi pada pukul 11 berlangsung acara pelantikan dari Ketua BPK yang baru dan juga Wakil BPK yakni Bapak Hari Azhar Asis dan juga Wakil Ketua BPK Sabto Aman Damandari. Ada pun acara pengucapan sumpah tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo langsung di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jalan Ahmad Yani dan juga untuk para pimpinan lembaga tinggi negara juga menghadiri acara tersebut dan juga seluruh jajaran Kabinet Kementerian juga menghadiri acara tersebut. Dan tadi kami juga setelah acara pengucapan sumpah kami juga sempat berbincang kepada Ketua BPK yang baru. Bapak Hari mengatakan bahwa posisi dirinya saat ini adalah netral sebagai Ketua BPK yang akan menyanggupi seluruh kegiatan yang ada di BPK terutama untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan juga untuk atas tendensi tanggung jawab, beliau akan menilai seluruh kinerja dari seluruh pegawai BPK dan juga pastinya menyambung dari pesan dari Joko Widodo, Presiden untuk melangsungkan Kabinet untuk kerja, kerja dan kerja. Ini juga tampaknya menular di lembaga BPK untuk juga melangsungkan semangat dari kerja dan kerja di lingkungan BPK. Dan juga tadi Hari Azhar Asis juga mengatakan bahwa ke depannya akan ada transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak mencangkup keseluruhan dari para pelaku usaha yang juga bersangkutan dengan pengelolaan keuangan negara. Dan juga tadi kami juga sempat mengupdate beberapa pertanyaan kepada beberapa menteri yang hadir. Salah satunya adalah diantaranya Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri. Kami bertanya bahwa, seperti kita ketahui bahwa Cahyokumolo juga sebelumnya adalah politisi dari PDIP dan dia mengatakan seluruh menteri yang sebelumnya tergabung dari PDIP hari ini akan mendandatangani surat pengunduran diri dan besok akan langsung diserahkan kepada DPR dan juga kepada KPU dan semuanya bahwa menteri-menteri termasuk Puan Maharani, Cahyokumolo, Yasona Laoli akan resmi berhenti dari kegiatan partai. Kemudian selanjutnya kami juga bertanya kepada Kementerian Keuangan, Bambang Brojo Negoro terkait mengenai pengaturan keuangan dari Kementerian yang baru, khususnya salah satunya diantaranya adalah Kementerian Kemaritiman. Beliau mengatakan bahwa akan mengusahakan dalam dua bulan terakhir ini untuk dana operasional sebelum adanya nanti pengesahan dari RAPBN 2015 untuk dana operasional para Kementerian yang ada di Kabinet Jokowi-JK. Ira? Ya baik, terima kasih pemirsa. Demikian reporter berita satu Yulian Lawan dari Danjuru Kamera Indar Mawan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih telah menonton!